Intro Pie kabarin mas bro Siang-siang gini paling ngenak main di kebun yoh Mumpung aku lagi di Sembalun Tepatnya di sekitar kaki Gunung Rinjani di Lombok Timur Oh ini banyak nih yang kelihatan masih muda nih Iya Itu Ayo panjat ini aja Oh iya saya panjat ini ya Oke Aku mau sekalian metik Belandingan alias Lam Toro Nanti mau dijadikan kue yang unik Oke Dandingan atau Lam Toro hidup di daerah tropis dan subtropis Salah satu jenis tanaman polong-polongan ini Wakeh manfaatnya loh Pohonnya bisa mencegah tanah tidak mudah longsor Selain itu juga bisa menjaga kelembapan tanah yoh Tuh lati-hati licin Makanya di area perbukitan seperti di Sembalun Banyak warga yang menanam pohon belandingan Nah kalau biji belandingan biasanya jadi campuran sayur Lagi Dul Oh iya Batang polong belandingan cukup keras dan aman di panjat Tapi Yoh tetep eling dan waspodo Soale Posisinya dicubatah yang tipis Dul sekalian tahunnya Oh iya Berita terkini Sampai jumpa Is there a Terima kasih. 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 Sebelum diolah, biji belandingan direbus sekitar 20 menit. Gunanya untuk menghilangkan kuman dan kotoran yang tersisa. Daunnya juga sekalian direbus supaya steril dan aman dikonsumsi. Khusus bagian daunnya cukup repus di air mendidih 15 menit saja. Kalau kelamaan bisa membuat daunnya hancur. Selanjutnya, daun dikonsumsi. Selanjutnya, daun ditumbuk sampai halus. Kak Rani dan Kak Rani dan Kak Rani dan Kak Rani dan Kak Ria sedang menyiapkan adonan kue, katanya ide kue ini dari cheesecake, dari Amerika. Bedanya, yang ini tanpa keju, yang ini tanpa keju, jadi bukan beneran kue ini tanpa keju. Jadi, bukan beneran cheesecake. Kak Rani bertugas menghaluskan kacang tanah goreng dan biskuit. Ini yang akan jadi lapisan bawah kue. Kemudian, campurkan kacang tanah dan biskuit. Kalau sudah, tambahkan mentega cahit, jadi adonan bisa merekat sempurna. Untuk bagian atasnya, pakai adonan krim yuk. Kak Ria harus memisahkan putih telurnya. Nah, putih telur akan membuat adonan krim menjadi lembut dan mengembang. Tambahkan gula halusnya, lalu kocok dengan cepat. Selanjutnya, tepung maizena. Nah, ini gunanya untuk merekatkan adonan yuk. Terakhir, masukkan mentega untuk menambah cita rasa guri. Seperti ini yuk hasil krimnya. Kak, ini berlatingannya, Kak? Sudah rebus? Oh iya, makasih dulu. Rebusan daun belandingan dicampur ke wadah adonan krim. Lalu aduk sampai rata. Kita nyetak dulu yuk. Kalau sudah siap semua, langsung dicetak wadah adonan krim. Cetakannya dibuat dari pelepah pisang. Cetak yang rapi yuk, biar cakep hasilnya. Mantap tenang yuk. Terakhir, taburkan biji belandingan sebagai topping akhir. Wih, aku sudah gak sabar pengen nyoba. Ini blendingannya udah jadi, blendingan cake-nya. Coba dicobain dulu. Mantap ini. Yuk, mari, mari. Sikat habis, yuk. Jangan sampai ada sisanya. Soal, jarang-jarang lo bisa bikin kue enak dari bahan belandingan. Teksturnya lembut dan rasanya manis gurih. Bikin lagi terus, sikilur. Sub indo by broth3rmax